Ini A'a sedang mikirkan, bagi yang memang kerjanya itu harian, jadi kalau tidak keluar tidak ada uang, syariatnya begitu. Nah ini A'a berharap kepada semua para pendengar, penyimak acara ini yang dititipi Allah Rezeki lebih, lebih dari cukup untuk keluarganya, mari kita mulai berpikir juga untuk memikirkan saudara-saudara kita yang memang diuji dengan keterbatasan, yang kalau tidak keluar, maka itu mengalami, syariatnya mengalami keterbatasan. Ayo kita lihat tabungan kita masing-masing, kemudian kita alokasikan, mau berapa nih, kita keluarkan, kita mulai absen, orang-orang yang dekat dengan kita, sanak saudara, ada nggak yang dalam kekurangan, yang memang rezekinya sangat terbatas, yang tidak selalu wasa kita lihat, karena sanak saudara jangan sampai ke sana-sini brok-brok-brok, tapi ke saudara kita abey. Kemudian tetangga, jangan lupa ya, maaf tetangga dulu, tidak semua tetangga kita mampu, mungkin ada yang di sebelahnya, sangat terbatas beras, sangat terbatas untuk makan, nah ini tanggung jawab kita, karena rezekinya Allah titipkan kepada kita, ini ladang amal, walaupun nanti caranya harus dengan cara yang paling aman, tetapi berpikirlah untuk tetangga-tetangga kita, sanak saudara, tetangga, dan bagaimana itu tentang yang harus keluar jualan, ya ini juga, ada kemarin juga informasi katanya, kalau bisa kita beli, tapi dengan prosedur yang sangat aman, supaya mereka dagangannya bisa laku, dan juga, dan kita mendapatkan barang yang kita perlukan, nah cobalah kalau mau beli, tidak harus selalu semuanya kepada yang sudah kaya, tidak mampu, tapi belilah dari saudara-saudara kita yang terbatas perekonomiannya, sahabat-sahabatku sekalian, memang kita tidak bisa menyempurnakan, melakukan segala hal, tetapi setidaknya ada kepedulian di hati kita, karena Rasulullah pun begitu, yang pertama adalah pedih, peka, peduli, jadi rasa pedih terhadap penderitaan orang lain, ini awal, awal orang berbuat baik itu adalah di dalam surat Ataubah 28, kalau tidak salah, saya mohon maaf ya, kita harus mulai merasa, meraba, pedih dengan penderitaan orang, dan yang kedua, sesudah itu harus ada keinginan agar orang itu lepas dari penderitaannya, dan yang ketiga ini, satu peka, dua keinginan, dan yang ketiga adalah action, walaupun tidak seberapa, tetapi kita harus melakukan sesuatu, supaya kita bisa melepaskan saudara kita dari kesulitan, mungkin tidak bisa banyak, tapi satu orang, dua orang yang kita bantu, itu selalu dinilai oleh Allah SWT, Sahabatku yang baik, itu saja dulu, mudah-mudahan obrol-obrol kita sederhana, untuk memikirkan, meraba, derita, dan menempatkan diri, apa yang bisa kita lakukan bersama. Terima kasih telah menonton!